Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tahu kabar terbaru lainnya ya. Belakangan ini nama Dori Harsa kembali menjadi perbincangan publik. Setelah dirinya resmi menikah dengan pedangdut Nelakarisma, ia juga dikabarkan berpindah keyakinan mengikuti sang istri. Hal ini membuat dirinya dicibir oleh warganet hingga penggemarnya. Belum lama ini, istri dari mendiang Didi Kempot, Yan Velia, tampak membongkar sifat asli Dori. Seperti kacang lupa kulitnya, Dori disebut tak mengundang Yan Velia di pernikahannya dengan Nela. Padahal Dori Harsa pernah 5 tahun berada di Larejawi dan bahkan sosoknya dikenal sebagai penabuh kendang Didi Kempot. Tak hanya itu, Yan Velia mengatakan jika suami dari Nela Karisma ini didepak oleh Didi Kempot langsung. Hal ini diunggapkan ibu dua anak ini di tayangan gosip di Youtube. Awalnya, ia meluruskan perihal keluarnya Dori Harsa dari Larejawi yang sempat simpang siur. Dori memang sudah tak bergabung di Larejawi sejak Maret 2020 lalu. Jadi meluruskan untuk berita ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen Didi Kempot, walaupun saya sebagai manajernya, saya yang memegang manajemen mengurus teman-teman, tetap keputusan ada di tangan Mas Didi. Ujah Rian Velia Selain itu, beredar kabar di mana Dori sengaja mengundurkan diri. Namun rupanya hal itu tidaklah benar. Yan Velia menyebut, suaminya lah yang mengeluarkan Dori dari manajemennya. Bahkan Yan Velia menyebut, jika pelantun tembang Cidro ini merasa kecewa dengan sikap dari anak didiknya itu. Jadi bunga Dori yang keluar dari manajemen, tapi Dori dikeluarkan Mas Didi Kempot langsung, karena ada sesuatu hal yang mungkin harus dipertimbangkan dengan orang manajemen kami. Mungkin juga ada sedikit hal yang Mas Didi agak kecewa untuk Dori. Juga memang kami, karena dari Dori sudah bisa bekerja sendiri ya. Apa salahnya kalau kami mengganti personil biar ada kesempatan yang lain untuk gabung di Lari Jawi? Terang Yan Velia Terima kasih telah menonton!